Salam sejahtera para sahabat yang budiman. Di dalam video yang ringkas ini, saya ingin memaklumkan kepada anda bahawa pada 20 Oktober 2024 ini akan diadakan satu majlis ataupun satu event yang disebut Jeraya Warah PBDS Anjuran PBDS Cawangan Serian di Kampung Taik Serian yang bertempat di Balok Anjung. Sedara, sila bersedia untuk datang bersama-sama dengan kami untuk sama menyokong, untuk sama memberi semangat dan mendokong Parti Bansa Dayak Sarawak ini. Dan pada ketika itu juga, sedara, ada beberapa penceramah yang akan diundang dan yang akan membentangkan beberapa perkara berkaitan dengan bagaimana usaha kita, bagaimana strategi kita, dan bagaimana pendekatan kita untuk menggaraf dan menggapai ideologi Parti yaitu rebuild, reclaim, dan reconquered melalui Parti Bansa Dayak Sarawak ini. Sedara, mari kita ke sana. Dan di dalam video ini, sedara, saya akan memaparkan kepada anda dua penceramah yang telah memberi pandangan mereka, yang telah memberi keluh kesah mereka untuk kita dengar bersama. Terima kasih, sedara, bertemu anda di Kampung Taik Serian di Buloh Anjung dalam Jeraya Wara PBDS pada 20 Oktober 2024, sedara. Terima kasih. Kita sering dengar di mana-mana daripada Limbang Lawas sampai ke Baurundu tanah kita habis diambil orang yang memerintah. Saya tidak sebut nama, tetapi inilah salah satu daripada tujuan kita untuk menjaga hak kita. Dan tanah adat kita itu adalah hak yang paling penting bagi kita. Tanpa tanah, mungkin kita tidak akan ada tempat untuk untuk bercutuh tanam ataupun untuk tinggal lah. Prinsip bergabung kita tegur, bercerai kita lalu. Ataupun bersatu kita tegur, bercerai kita lalu. Itulah tujuannya orang membuat bersatuan, membuat kesatuan. Kita ini kecil saja, tengok antara bangsa. Kenapa NATO itu ada? Kenapa PB itu ada? Seperti kebaruan Amerika, sudah ada kuat, di betonak, tolnya lagi. Negara di Eropa, itu dalam military, dalam bisnes pun ada. Antara beliau, mengerti kotoran oleh Amerika Serikat. Sebab, dia gunakan prinsip, semakin ramai, semakin kuat. Terima kasih.